Kemudian Malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan kepadanya agar jangan menginap di tempat tidur yang biasa ditempatinya, dan memberitahukan kepadanya tentang tipu muslihat dan makar yang akan dilakukan oleh kaumnya. Pada malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginap di rumahnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali Ibnu Abu Talib dan memerintahkannya untuk tidur di tempat tidurnya, serta menyelimuti dirinya dengan kain selimut hijau yang biasa dipakainya. Ali mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan melewati kaum, musyrik yang telah berada di depan pintu rumahnya. Mereka tidak dapat melihatnya karena Allah telah menutupi mata mereka dari Nabi-Nya hingga mereka tidak dapat melihatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar seraya membacakan firmannya, Ya Asin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Surah Yasin ayat 1, 2, sampai dengan firmannya, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Surah Yasin ayat 9, dan ingatlah, ketika orang-orang kafir, kuraisi, memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.